Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel saya Maydian Teman-teman kali ini saya akan berbagi resep Untuk ide jualan dengan modal super ekonomis Tapi untungnya melimpa Jadi nonton videonya sampai selesai Nah teman-teman untuk ide jualan kali ini Saya menggunakan bahan dasar dari tempe Untuk satu papan tempe ini harganya 5.000 rupiah Jadi sangat murah bukan? Dan ini harganya bisa lebih murah di tempat lain Bahan berikutnya ada tepung roti atau tepung panir Kemudian ada 4 sendok makan tepung terigu Bumbunya ada merica, kaldu bubuk, dan garam Masing-masing setengah sendok teh dan air secukupnya Nah teman-teman itu saja bahannya Kita ke proses selanjutnya Pertama-tama tempenya kita potong dua terlebih dahulu Setelah itu tempenya ini kita bagi-bagi lagi Menjadi potongan yang lebih kecil Persegi panjang kira-kira ketebalannya itu 1 cm ya teman-teman Kalau semua tempenya sudah dipotong-potong seperti ini Selanjutnya saya akan buat air rendaman untuk tempenya Nah setengah bagian dari kaldu dan garam ini Saya campurkan ke dalam air Lalu diaduk-aduk sampai garam dan kaldunya larut Selanjutnya masukkan tempe di dalam air yang sudah diberi garam dan kaldu Nah teman-teman tempenya ini kita rendam selama 10 menit ya Setelah 10 menit tempenya ini sudah siap untuk kita goreng Nah teman-teman pastikan minyak untuk menggoreng ini sudah benar-benar panas ya Dan goreng tempenya ini sampai setengah matang saja Tempenya kita goreng setengah matang agar bisa lebih tahan ya Jika ingin disimpan lebih lama Jadi ini bisa kita bekukan ya teman-teman Jika warna tempenya sudah mulai berubah seperti ini Tempenya kita angkat ya setelah itu ditiriskan Nah sekarang kita buat adonan untuk baluran tempenya Campurkan tepung terigu dengan semua bumbu Lalu aduk-aduk sampai tepung terigu dan bumbunya tercampur rata Setelah itu tambahkan air secukupnya saja Lalu aduk hingga rata Dan tekstur dari adonan pencelup ini tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer ya Berikutnya celupkan tempe yang sudah kita goreng setengah matang ke dalam adonan tepung Lalu balurkan pada tepung panir hingga semua permukaan tempenya tertutupi ya Lakukan proses ini sampai semua tempenya habis Nah teman-teman ini semua tempenya sudah selesai Ini bisa kita simpan di dalam kulkas kita bekukan jika tidak ingin digoreng sekaligus Nah sekarang tempenya kita goreng dengan api sedang Pastikan minyaknya sudah panas ya Proses menggoreng tempenya ini tidak membutuhkan waktu lama Karena tempenya tadi sudah kita goreng setengah matang Tempenya jangan lupa dibalik ya agar matangnya merata Kalau warna kulitnya sudah mulai kuning kecoklatan seperti ini Itu artinya sudah matang ya Dan bisa kita angkat lalu ditiriskan Nah teman-teman stik tempenya sudah jadi Jadi cara buatnya sangat mudah bukan Bahan-bahannya juga sangat simpel Jika teman-teman ingin jualan Teman-teman bisa menggunakan kemasan mica seperti ini Ini micanya yang berukuran kecil Dan untuk satu mica saya memasukkan 6 stik tempe Jangan lupa tambahkan satu bungkus kecil saus sambal Untuk setiap kemasan sebagai pelengkap Atau bisa juga dituang secara langsung di atas permukaan tempenya Nah teman-teman untuk satu kemasan ini bisa dijual 3.000 rupiah Dan untuk satu resep ini saya jadinya 8 mica Nah bagaimana teman-teman untungnya lumayan kan Dari modal tempe 5.000 bisa kita jual seharga 3.000 rupiah per kemasannya Dan jadinya 8 mica Nah teman-teman semoga resep kali ini bisa bermanfaat ya Dan jika kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe Dan share video ini ke sosial media kamu Terima kasih sudah menonton channel ini Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Wassalamualaikum Bye-bye Sampai jumpa lagi